hai hai klik oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mereview perjalanan di pariwisata pariwisata danau ranao nah pariwisata danau ranao dan sekarang kita berada di kota batu kota batu sumatera selatan nah jalan ini kita akan jalan dari kota batu menuju air panas danau ranao ini jalan pintas dari seharusnya dari pusri menggunakan kapal perahu tetapi ini jalan pintas tidak menggunakan perahu jalan pintas menuju air panas pariwisata air panas danau ranao di bawah kaki gunung seminum nah ini pas guys inilah perjalanannya panjakan sedikit sedikit terjal jadi untuk kendaraan bermuat kota 4 bisa menggunakan gigi 2 ataupun gigi 1 untuk mobil-mobil kecil juga sudah bisa jenis agia air lah bisa melewati jalan ini karena jalan ini udah corcoran ini kita udah di kaki gunung seminum ini di lereng sebentar lagi akan kita lihat pemandangan danau ranao dari atas ini pokok ini terkenal dengan pokok penghasilan kebun pokok semua ini di pinggir jalan ini kebun pokok semua mayoritas taninya ini pokoknya masih berbuah kecil-kecil di sini lengkap banyak sekali ada kopi ada cabela cabai baik kita orang sini cabai jamu nah jalannya bagus ini jalan pintas menuju air panas ranau-ranau di tempat pantai di tempat pantai di tempat pantai nah itu gunung seminum jadi kita ini berada di kaki gunung kaki gunung seminum itu gunung seminumnya yang terkenal di danau ranao ini jalannya udah bagus ini jalan pintas yang bagi yang belum tahu dari arah dari mana-mana dia melewati dari kota batu jalan pintasnya jadi tidak perlu kita dari pusri kalau dari pusri itu nyebrang dengan perahu dengan ongkosan mungkin lebih kurang 300-400 atau perahu tapi kalau dari sini tidak perlu kita nah itu udah terbentang luas di danau-ranau ini kita menyusul mereng terus ini di pinggir danau-ranau terus ini guys ya nah itu danau-ranau nah itu kerambah nah itu kerambah masyarakat keramba ikan itu nah itu danau-ranau masih di kota batu di pinggiran ini di pinggiran pinggir danau-ranau danau-ranau kita selalu menyisir danau-ranau udah jalan pintas danau-jauh air panas jalannya cukup bagus kita jadi tidak usah ragu di sini baik bucahan karena jalannya udah asap nah itu kopi garis miring kopi garis miring danau-ranau 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 di dalam danau-ranau ini kita selalu menyisir di pinggiran danau-ranau ini jalannya udah mulai agak rusak ya tapi masih bisa diawati untuk penaraan R4 masih sangat nyaman kan mobil kecil itu masih bisa selamat menikmati jalanan dari Kota Batu ke sini lebih kurang 15 menit dari Kota Batu ke sini lebih kurang 15 menit kalaupun dari arah Fusri ke Kota Batu lebih kurang 10 menit jadi setengah jam perjalanan mungkin menggunakan kendaraan yang empat lagi lokasinya Waiwangi air panas ini kerambah-kerambah mesakat disini juga ada masolahnya nah ini ada kerahunya raku kalaupun maunya perang sama itu Fusri pusing dari putri itu ini kerambah-kerambah mesakat ini tempat mandi mandi ini kapalnya ini kapal penyebrangan dari Waiwangi mau ke Kota Batu ataupun dari pusri mau ke air panas ini menggunakan kapal sedek nih ini kerambah mesakat kecil layar netis si layarnya ini jalan yang mau menuju wisata air panas ayat panas ayat panas ayat panas ayat panas ini raku 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 kira melayan-layan di Danau Ranau dari ikan ini dari Kampung Waiwangi menuju jalan air panas Pampaling perjalanan 100 m ini Danau Ranau di situ nah itu perahu yang mau nyebrang dari air panas Hai 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 ini airnya lagi sangat surut ini panas lain panas ini sumber air dari sumber air dari atas gunung-gunung panas nah itu kawasan agrowisata air panas dan naura naura selamat menikmati selamat menikmati jangan cintis, bikin ini sampai, sampai 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 mandi kanah alhamdulillah ini enggak 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 主 obligator yang orang-orang ada sana kok ya enggak ada orang agro-wisata air panas ini lah wisata air panas ini luar biasa panasnya ini bisa apa-apa bisa ngerbus telur ini coba ambil telurnya apa coba ambil telur nah ini perahu penyebrangan dari pusri hendak menuju air panas itu kan udah mengekampai ini pasti Rizky mau mesan apa itu ini apa itu omik api weh Coba Sohan aja ngusung ini nah wisata air panas air panas danau ranau yang berada di desa Waiwangi Okus Okus Selatan air panas danau yang berada di sini Nah ini kita sambut tamu dari mungkin dari Nyarong ataupun dari Pulau Marissa. Sebelah sana dari Lombok. Kalau ini dari perahunya mungkin dari Pulau Marissa. Nah ini dia. Ataupun mau ke kota Batu mungkin. Oh mau ke air panas, bisa ke air panas. Nah akan berlapuh di sini mungkin tamu pariwisata dari daerah. Dia akan berlapuh di. Hai manusia. Itu bos Reki. Reki ini. Bos Reki ini wisatawan dari Sumsel. Di mana? Ya udah mandi sama aja lah. Air panas danau rana. Aku mau makan pemandir sana. Dia pakai baju ini? Ini dilepatiin pakai baju ini tuh. Ini dilepatiin pakai baju ini tuh. 1986. Kenapa? Nanti. Pometi aja tuh. mana aja lah serta air panas tanaw-ranaw banyak juga yang berjualan air panas danaw-ranaw ini sangat panas airnya guys ya panas ini karena langsung dari lereng gunung minum mata airnya ini juga banyak yang menyediakan berjualan hari minggu banyak tamu kunjung oke kita nikmatin dulu Rizky lagi mandi nah ini para wisatawan mandi di air panas ini airnya hangat jadi kalau di air panas itu mengobati segala penyakit karena bercampur dengan air belerang langsung dari gunung seminum padat kurap kutu air lecet-lecet sembuh semua kecuali buntung kalau buntung enggak sembuh mani air ini guys ini danau pinggiran danau rana nah itu pusri kampung pusri sini juga banyak masyarakat yang berjualan bercampur mandilah bentar aku kogok tv ini kukan iya iya terus aduh aduh Rizky ini adalah pemandian air panas yang berada di desa Waiwangi Kapasen Utu Selatan kalau samakannya mungkin kota Batu ini airnya dari lering gunung air ini bersumber dari lering gunung seminum dan mengeluarkan air-air belerang sehingga untuk pemandian di dalam menginformasikan bisa menyembuhkan segala penyakit penyakit kulit yang ringan ada kutu air kurap gatal-gatal sembuh disini juga sering dipakai untuk terapi tetapi orang-orang yang kolesterol darah tinggi terus apura tarap sejepit dan berenang disini karena airnya hangat bisa meringankan penyakit yang diterita ini tempat orang-orang jualan banyak sekali yang jualan disini masyarakat di sekitar Waiwangi ini menyewakan ban-ban untuk anak-anak atau bapak-bapak yang mau mandi disini selamat menikmati Hai oh 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 ini mas boy ini mas boy dan tanju sakti hahaha justeriki desak pasiring tanju sakti laba adu di danau ranau masih Sumatera Selatan nah itu lering gunung lering bukit-bukit-bukit barisan mengelilingi danau ranau pedesa kota batu dan disini lering lering gunung ini dari danau ranau nah itu pusri penyebrangan dari pusri menggunakan kapal kapal yang di danau yang gede tadi mungkin mengkosan sekitar 300 400 tapi kalau melalui jalur alternatif tadi tidak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sehingga jangan terlalu tengah saya jangan terlalu tengah hai 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 lain foto video aja di artis-artis wewangi Ah nah ya Oke guys untuk sekitar air panas sudah kita review tempat permandiannya nanti kita lanjut dengan mereview secara langsung kita menggunakan prahu kill itu nah nanti kita naik dulu kita coba ini kita arah pulang dari air panas berapa buah naga itu sekelo matang gak bukan sepuluh lihat pai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 Jerman jadi duit gampi di dua minggu sekali pancang nanti iyalah Hai yang lima kan kita semua Iya 40 Hai Hai Oke guys, kita sudah mereview Mandian Ervanas Danau Rana Danau Rana Danau Rana Danau Rana Danau Rana selamat menikmati 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 dari desa kota batu pusku selatan ranau lebih kurang perjalanan dari dari wisata danau ranau ketiba satu jam satu jam perjalanan menggunakan kendaraan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari sumatera selatan bertemu dengan hujung lampung di lampung barat khususnya kejamatan sukau dan berbatasan dengan kejamatan buku selatan desa kota batu ranau jadi kita sudah diperbatasan dengan kejamatan barat ini kita sudah menginjak di lampung barat kabupaten lampung Rizky lagi mandi nah ini para wisatawan mandi daer panas ini airnya hangat jadi kalau di air panas itu mengobati segala penyakit karena bercampur dengan air belerang yang turun langsung dari gunung seminum ada sekurap kutu air lecet sembuh semua kecuali buntung ini danau pinggiran danau rana itu pusri kampung pusri sini juga banyak masyarakat yang berjualan berkumpul di bawah ini 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 Hai aku koko TV ini bukan hahaha Terima kasih.